bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi bersama saya Muhammad Waksimah Arisunan dan Putra Usumah Adi Nyingra si berkontroversi jujur tegas jangan berani di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaji di Polandia tahun 2021 yang katanya ada kenaikan saya mau bahas panjang lebar memang ada kenaikan lah kenaikan tak persen tapi memang ada kenaikan lah pada tahun 2020 itu gaji di Polandia sekitar 13 jeloti nah kalau sekarang itu ada kenaikan 1 jeloti jadi sekitar 14 jeloti jadi standar gaji di Polandia itu sekitar 14 jeloti kalau misalnya ada juga sih yang dibawah 14 jeloti tapi yang di atas juga ada juga lah yang 15 mungkin yang 16 mungkin ada seperti di perkebunan tomat itu gajinya 14 jeloti 50 ya 50 cross jadi saya tuh disini saya bicara gaji itu bukan masalah cross bruto nata neto brata bruto gak usah lah pusing gak usah brata bruto nata neto gak usah ini gaji di Polandia itu tahun 2021 yaitu sekitar 14 jeloti sudah nanti ada yang ini lagi banyak yang setiap bikin setiap saya bikin konten itu parah youtube itu bergerak gak tau kenapa ya bingung saya juga apa karena saya itu gimana gak ngerti lah tanya sama mereka lah yang kepada gerak-gerak gitu ini memang bener ini jadi bukan masalah saya itu dipukul rata bukan saya itu dirata-rata bukan memang kita itu standar lah standarnya sekian jadi 14 jeloti per jam per jam per jam lah jadi misalnya kalian yang berdatang itu ya sekitar segitulah gajinya 14 jeloti per jam kalau misalnya ada yang 1 jamnya 12 jeloti atau 11 jeloti boleh dipertanyakan lagi lah ke agensi kalian masing-masing standar gaji disini itu udah 14 jeloti per jam itu udah lumayan lah boleh dikatakan lumayan 14 jeloti per jam itu nah kadang-kadang sudah dikasih tau nih gaji Polandia itu 14 jeloti per jam yang kalau di Indonesia itu kadang-kadang gak mau tau pokoknya berapa mas pendapatnya per bulan malah sebenernya tinggal dikali-kali ada lah kalau misalnya kita kerja itu 4 jam 8 jam sehari sebentar 8 jam dikali dikali 14 111 12 jeloti kalau sehari 8 jam itu nah dikali eh salah bener sebentar sebentar sorry mas bro kita berapa jam sih kalau kerja sampai 1 bulan itu kalau dalam 1 hari itu 8 jam 1 hari 8 jam kerja dalam seminggu 5 hari kerja jadi totalnya itu 1 bulan sekitar 22 hari kerja lah kayak gitu jadi gini aja lah 8 dikali 22 kita itu cuma mendapatkan dalam sebulan itu 176 kayak gitu lah gak mungkin gak banyak-banyak amat kecuali kamu banyak jam kerjanya lah ini dibikin ini aja ya dibikin apa ya dibikin gak ada overtime lah dibikin biasa aja kayak gitu gampang lah ya kalau kalian pabiknya banyak ya syukur-syukur kalian pabiknya banyak jadi kalau kalian dalam 1 hari 8 jam kerja dalam seminggu 5 hari kerja berarti sebulan itu jatuhnya sekitar 22 hari sebulan dikali 22 ayo 22 hari dikali 8 jam sekitar 176 jam lah oke sekarang 176 jam dikali 14 roti jadi jatuhnya itu 2400 2400 jeloti lah kayak gitu nah ini mungkin kalian 2400 jeloti itu kalau mes kan kadang-kadang ada yang bayar ada yang gratis ya ada sebagian yang gratis ada yang apa ya yang bayar juga ada juga bingung oke lah sekarang kita dibikin bayar aja lah ya biar gak pusing dibikin bayar seperti tomat kan bayar nih bayar 300 dapat makan sekali mes itu 300 jeloti berarti sekitar di min 300 jeloti sekitar 2100 sisanya 2100 di min lagi buat makan kalau kita makan dibikin kadang 3400 400 lah 400 jeloti udah boros itu enggak lah soalnya kan udah di pot udah kasih makan sekali 300 lah dibikin 300 lagi min 300 lagi 300 lagi sebentar eh salah kan ini 300 ini 300 sisanya itu ya 1600 64 sekitar 1900 lah kayak gitu lah nanti dikali lagi 37 ini contoh aja lah sekitar 6 juta lah kayak gitu ini 6.800.000 bersih lah ya sekitar 7 juta gitulah 6-7 juta lah itu kalau kerja yang standar itu mungkin bisa jadi jam kerjanya kurang mungkin bisa jadi jam kerjanya lebih lah kayak gitu kalau jam kerjanya lebih misalnya lagi ramai ya mungkin lebih tinggi lagi kayak gitulah jadi saya tuh bikin gaji tuh ini minimalnya kayak gitu boleh dikatakan minimalnya segitu tapi memang jarang-jarang sisinya kerjanya banyak itu apa mungkin karena pandemi atau gimana memang sini jarang ada lembur paling ya paling banyak-banyak itu 10 jam kayak gitu kerja dalam sehari berarti kan lembur 2 jam kalaupun kerja 8 jam juga gitu itu masih bisa simpan 6-7 juta udah bersih udah buat makan udah segala macam sudah nah biar lebih paham lagi kayak gini nih kadang-kadang masih lagi yang bertanya mas gimana tentang pajak gimana tentang ini jadi gini mas go jadi 14 juta itu sudah termasuk kita dipotong pajak itu sama agency sudah jadi makanya saya tuh setiap 5 gaji itu ya sudah gak ada sudah gak ada ini lagi gak ada perincian pajak-pajak lagi seperti Taiwan enggak memang sudah termasuk mungkin dari si perusahaan itu dikasih 18 juta sampai kita 14 juta berarti 4 juta ke agent itu sudah termasuk biaya agent termasuk biaya pajak juga udah jadi kita dapat sekian ribu jerotis sudah gak ada potong-potong pacak lagi maka saya bingung banyak nanya pajak-pacak nggak ada sudah terima bersih segitulah udah tinggal buat makan aja buat makan sama mes kalau bayar sukur-sukur mesnya gratis kalau yang mesnya gratis itu lebih untung lagi tapi buat makan doang kayak gitu lah mas bro di gaji di polandia itu sekitar per jamnya 14 juta gitu jadi semakin kamu jam kerjanya banyak semakin banyak lagi jam kerjanya kadangkan soal masih banyak juga yang kerja mas berapa sih sebenarnya gaji berapa saya bingung juga kalau di gaji kalau di kasih tau segini kok kecil banget ya memang segitulah gajinya kalau dibilang ada juga kadang-kadang yang itu gaji itu kurang ngerti dan kurang maham saya pernah ada TKI Malaysia saya bertanya pada saya mas gaji berapa di pola saya bilang sekitar 14 juta di perjan ya kalau sebulannya berapa kalau sebulan sekitar mungkin 7-8 juta dia bilang sama seperti di Malaysia waduh ini saya bilang ini salah salah besar kok bisa salah sih saya tuh tau persis gaji di Malaysia berapa saya tahu jangan bilang di Malaysia itu sekitar gaji jangan di Malaysia itu sekarang gaji basic itu sekitar 1100 itu soalnya kursnya itu sama itu antara real ringgit jloti itu sama itu 3 negara sama mungkin beda-beda sedikit lah udah sama saya perhatikan juga mungkin beda-beda sedikit nah kalau misalnya kursnya segitu berarti kalau misalnya di Malaysia gajinya 1100 jloti berarti sekitar 3 juta lebih aja mungkin 4 juta nah 4 juta kan belum dipotong makan lebih kecil saya tahu di Malaysia katanya itu yang kerja di kedai yang di pabrik ada ada aja saya enggak tahu mau kerja dimana mending itu gaji basic Malaysia gitulah kalau misalnya ada yang gaji tinggi kerjaan juga lain seperti kerja bangunan beda yaudah jangan jangan maksudnya jangan di ini soalnya jarang orang yang mau kerja bangunan itu kan berat juga kerjanya juga itu hanya orang-orang tertentu saja seperti orang bawa beko seperti orang bawa apa itu mobil-mobil tanah itu itu besar gajinya di Malaysia itu tapi kan gak semua orang bisa masuk ke sana yang saya membicarakan itu kan standar gaji merata kayak gitu mau di Brunei mau di Saudi kalau ada bilang Saudi gaji 7 juta juga ya mungkin ada tapi mereka sudah lama kayak gitu standarnya kan 1500 real di Saudi itu sekitar 4 juta lah 4 juta lebih aja gitu makanya kalau sponsor itu bicara sama saya itu bukan ini lagi bisa takut sama saya bukan karena saya takut sudah pernah ke Malaysia ke Saudi ke Taiwan bukan jadi sponsor itu takut menghadap saya itu cara bicara saya mungkin jadi jadi bicara saya beda jadi udah ketakutan duluan mau nipu saya jadi saya tahu lah gaji negara mana seperti Brunei Brunei itu gaji itu yang besar besar amat lah sekitar berapa ya 350 sampai 400 dolar Brunei sudah saya gitu kalau misalnya lebih ya mungkin kamu lebih lama lah kejar situ mungkin bisa naik naik itu kan orang orang baru segitu saya dulu waktu ditawarin Brunei sekitar segitu gajinya antar 350 350 350 sampai 400 dolar Brunei jadi enggak gede kadang-kadang yang TKI Brunei itu bicara gaji juga susah yang TKI Taiwan juga sama aja kalau TKI Taiwan gaji sekarang mungkin 24.000 24.000 entek 12 juta oke lah 12 juta tapi itu kan belum dipotong agensi sama mes saya sudah perinci lah jatuh-jatuhnya sama aja jatuh-jatuhnya juga jauh beda sekitar setelah potong sana potong sini ya sekitar mungkin kalau dirupiahkan 9 juta atau 8 juta nah itu belum makan kalau dipotong makan lagi jatuh-jatuh sama enggak juga beda antara Poland sama Taiwan itu memang sama nah kalau bisa jadi kalau misalnya di Taiwan lebih besar gajinya kayak gini kalau besar gajinya itu karena jam kerjanya jam kerjanya banyak ya di Taiwan menang bisa jadi disini juga sama kalau jam kerjanya banyak mesti lebih besar lagi kamu kalau misalnya satu minggu masuk terus dalam satu hari 10 jam atau 12 jam di Poland yang lebih besar lagi saya di video sebelumnya gak gitu kadang-kadang kalian masih belum paham juga jadi supaya kalian paham coba dipahami video saya simak baik-baik ya paham penjelasan tentang gaji itu saya itu gak mau neka-neko gak mau berat gelit yang ngomong itu jadi gimana ya spontanitas biar paham aja jadi kita paham belum gaji sekarang di Poland tahun 2021 itu sekitar 14 ceroti 14 ceroti tinggal dikali-kali aja kayak gitu 14 ceroti itu sebagai acuan sebagai patokan mungkin bisa jadi untung-beruntung kamu bisa jadi lebih 15 ceroti per jam ada ada 15 ceroti sampai ada 16 ceroti mungkin kerjanya agak-agak berat mungkin ada tapi saya bicarakan yang standar 14 ceroti yang di pabrik sana promenya 14 ceroti sudah lumayan lah 14 ceroti boleh dikatakan lumayan jadi kayak gitu lah jadi kalau misalnya bicarakan gaji itu ya yang sewajarnya lah jangan dikerja di sini gaji kia bisa gajikan gajinya beda seperti di Malaysia itu di Malaysia gajinya gede ternyata gajinya beda seperti kelapa sawit bangunan itu jangan dibanding-bandingkan itu sama yang ilegal lagi kita yang bandingkan itu kalau di Malaysia kerjanya yang benar-benar kerja gitu seperti kerja pabrik mayoritas kebanyakan pabrik kalau pabrik sekitar kalau pabrik kecil kalau kecil standarnya kerja itu yang sebagai patokan jadi jangan nilai negara ini gajinya segini di Indonesia juga ada yang gajinya 50 juta ya ada tapi saya tidak mau bicara masalah di negara ini gajinya 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 standar gaji seperti boleh dikatakan apa ya GDP seperti ini perkapital pendapatan perkapital perkapitanya gitu jadi Indonesia sekarang lumayan pendapatan kita sekarang cuma kerjaannya yang sangat kurang apalagi sekarang Corona di Indonesia susah terkait masalah kerjaan kurang ini gak tahu lagi saya sudah dibahas di video sebelumnya gaji gajinya yang jelas kali ini saya bikin video tentang gaji mas bro jadi biar kalian paham jadi gaji dikulangan itu sekitar 14.4 jam nanti tinggal dikali aja kalian bekerja berapa jam untuk kurang gitu sebentar bisa sampai saya Muhammad Rasul Asen Nanggar Bihar Bihar Sabah Tepat Goy Zok Polat Wassalam Alhamdulillah Terima kasih